Pemirsa kita walau informasi yang pertama. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polres Bujonegoro musnahkan ribuan miras dan juga kenalpot Brong di halaman Mapolres Bujonegoro. Miras dan kenalpot yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari Operasi Semeru 2023 yang dilakukan jajaran Sat Narkoba dan Sat Lantas Polres Bujonegoro sejak 2 pekan terakhir di wilayah Kabupaten Bujonegoro. Sebanyak 2.000 botol minuman keras dan 177 kenalpot Brong dimusnahkan oleh Polres Bujonegoro bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Bujonegoro dalam konferensi pers di Mapolres Bujonegoro. Tampak ribuan botol miras jenis anggur orang tua dihancurkan dengan menggunakan alat berat bulldozer. Sementara untuk kenalpot Brong dihancurkan dengan alat pemotongan yang langsung dilakukan oleh Kapolres Bujonegoro, Bupati Bujonegoro Annam Awanah dan Dandim 0813 Bujonegoro, Letkol ARM Arief Yudho Purwanto. Kapolres Bujonegoro AKBP Rogip Trianto mengungkapkan, ribuan botol miras beserta ratusan kenalpot Brong tersebut merupakan hasil dari operasi kegiatan rutinan yang ditingkatkan selama beberapa bulan terakhir. Kapolres menambahkan, selama Operasi Ketupat Semeru 2023 berlangsung, pihaknya juga akan terus melakukan kegiatan rutin seperti pemberantasan miras dan menertibkan para pengguna kenalpot Brong yang meresahkan masyarakat. Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap dan selalu waspada serta turut menjaga kondustivitas wilayah Bujonegoro. Apabila mengetahui hal yang sekiranya dapat mengganggu kamtikmas, diharap segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Ini tetap kami dalam operasi Ketupat ini, tetap akan tidak hanya KRIB, tetap langsung berjalan ini untuk tetap memantau peredaran miras sehingga nanti saat ini ataupun nanti berjalan lebaran juga tidak disalahgunakan. Ya mungkin nanti sudah selesai bu, mungkin sudah selesai puasa, sudah akhirnya semua, wadah-wadah nyaman menggunakan minum minum terakhir yang membahayakan. Jadi kami tetap akan melaksanakan sesuai kegiatan yang sekarang ini operasi Ketupat. Kemudian untuk hasil rutin yang ditingkatkan terkait penelitipan kenapot Brong, tidak sesuai spesifikasi, ini ada 177 pelanggar. Ini juga kita ingatkan karena kenapot ini juga selain merusahkan masyarakat, bisa menimbulkan ekses yang mungkin saling panas-panas yang mengejek dan sebagainya, jika timbul perpahayaan dan sebagainya. Selain itu juga kita sesuai standar, ini bisa menimbulkan terjadinya fatalitas kekelakaran yang bisa mematikan dan sebagainya.